Intro Sialum Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bertemu kembali dengan Renungan Patinan GKJ Purwantoro Rabu 10 Juli 2024 bersama dengan saya Wahyudi dari Pepantan Bulukerto Bacaan terambil dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai yang ke 35 Saya bacakan ayat yang ke 34 dan 35 Beginilah firman Tuhan Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata Ini ibuku dan saudara-saudaraku Barang siapa melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Demikian firman Tuhan Berbahagialah kita Yang menerima firman Tuhan Dan menerapkannya dalam kehidupan kita Sehari-hari Saudara yang terkasih Judul Renungan Patinan saat ini adalah bijaksana Bacaan Alkitab kita saat ini Mengisahkan ketika Para murid dan Tuhan Yesus sedang sibuk Memenuhi permintaan banyak orang untuk dilayani Di saat banyak orang rindu untuk mendapatkan pelayanan firman Dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Tiba-tiba keluarganya dan ahli-ahli Taurat Melemparkan tuduhan palsu kepada Tuhan Yesus Keluarganya mengatakan Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak waras Sementara ahli-ahli Taurat Mengatakan bahwa Tuhan Yesus kerasukan iblis Saudara yang terkasih Tuhan Yesus bisa saja marah ketika mendengar tuduhan palsu ini Tetapi nyatanya Tuhan Yesus tidak memilih untuk marah Ketika menghadapi berbagai perkataan yang tidak menyenangkan Yang disampaikan kepadanya Tuhan justru menjawab tuduhan itu dengan penuh kebijaksanaan Yesus menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah kehendak Allah Dan roh Allah ada padanya Tidak mungkin ia menggunakan roh iblis Untuk mengalahkan iblis Karena jika itu terjadi Kerajaan iblis akan terpecah Lewat sebuah perumpamaan Tuhan Yesus justru menjelaskan Ia datang dari pihak Allah yang lebih kuat Untuk mengalahkan kuasa iblis Yang memelenggu banyak orang Saudara yang terkasih Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita pasti pernah menghadapi perlakuan yang buruk dari orang lain Dan kita tergoda Serta terpancing untuk membalasnya Dengan kemarahan atau bahkan tindakan buruk lainnya Namun sadarakah kita Jika kita melakukannya Maka kedamaian tidak akan pernah tersapai Dan relasi kita dengan sesama akan rusak Tuhan Yesus meneladankan bahwa Tindakan buruk yang dilakukan oleh orang lain Dapat dibalas dengan cara yang baik Daripada memilih untuk marah Tuhan Yesus menjelaskan makna pelayanannya Kepada keluarga dan ahli-ahli Taurat Dengan perumpamaan yang lembut Sehingga mereka mengerti Sebagai pengikut Tuhan Kita diajak Untuk dapat memilih perkataan Dan tindakan yang tepat Dengan sikap yang bijaksana Sehingga kondisi yang buruk Tidak terjadi dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Tuhan Yesus Mampukan kami untuk hidup Dengan bijaksana Seturut dengan teladan Yang telah engkau ajarkan Kepada kami Dalam Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan patinan hari ini Tuhan Yesus memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton